Ini yang sering muncul, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan second part di TOEFL, itu ada general structure nomor 1 sampai 15, di mana multiple choice mencari mana yang benar, mengisi blank space-nya. Tapi kalau nomor 16 sampai dengan 40, teman-teman hanya mencari error-nya, di mana yang letak salahnya antara pilihan A, B, C, atau D, seperti itu ya. Oke, kita, we are going to answer number 1. The North Palt River, blah, 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 from Yeoming into Nebraska. Saya pun juga nggak ngerti ya, tidak begitu faham maksudnya ini apa gitu ya sebenarnya. Cuma kita bisa mengidentifikasi aja dari awal, seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya ya. Subject, verb, present participle, past participle, object of preposition. Sudah punya 5 istilah tuh ya, teman-teman semuanya. Oke, The North Palt River, ini subject-nya. Saya nggak tahu ini di mana adanya nih ya. Oke, subject. Subject, subject-nya. Kemudian, di sini blank space. Di sini space-nya kosong nih. Empty. Kira-kira DC apa? DC. A, B, C, or D? A, di sini A ada it. It itu merupakan pronoun ya. Dari kata benda atau subject. Bisa berbentuk noun, maksudnya bisa berbentuk, apa namanya, kucing, meja, kursi, itu semua noun. Ya, tapi di sini sudah ada subject. Kalau kita jawab yang A, tentu salah. Karena apa? Karena double subject. Ya, sehingga ini kita buang. How about B? Di flows. Flows, ya. Flow itu verb atau noun? Verb. Ya, flow itu verb. Flowing. Flowing juga verb atau bukan? Ingat present participle. Flowing. Tidak ada to be-nya di depan flowing. Sehingga itu bukan kata kerja, melainkan present participle. Ini verb, ini present participle. Di with flowing water. Apakah ini verb? Kita lihat with. With itu bukan to be. Melainkan dia seperti conjunction. Jadi dia bukan verb. Bukan verb. So, kita balik lagi. Nomor satu ini mintanya apa? Mintanya dia verb. Kok bisa tahu? Karena di sini tidak ada verb-nya. Setiap bahasa Inggris itu ada kata subject dan kata verb-nya. Kita lihat pilihan antara A, B, C, D. Yang mana yang verb? Yang verb adalah yang flows. Kenapa flows verb? Karena di sini the North Pelt River. Di sini hanya satu. Ya, hanya satu. Di sini subjeknya. Sehingga dia ada ketempelan S-nya flows. Artinya ini subjeknya singular. Verb-nya pun juga singular. Ya, seperti itu. Gampang ya? Jadi jawaban nomor satu adalah B. Going to the number two. Number two. Biloxi receive its name from a sex word meaning first people. Oke. Kita identifikasi lagi teman-teman semuanya. Biloxi receive. Ya. Biloxi receive. Apakah di sini ada verb-nya? Coba lihat bareng-bareng. Apakah ada verb-nya? Ada. Nih. Verb-nya receive. Nih ya. Terima. Oke. Kemudian subjeknya mana? Subjeknya biloxi. Tapi di sini kehilangan. Subjeknya kehilangan. Kehilangan. Jadi terpotong gitu subjeknya. Bla-bla-bla. Biloxi. Ternyata biloxi juga bagian dari subjek. Tapi sebagiannya hilang gitu. Nah kita cari di sini. The city of. Mungkin nggak? The city of. Ya. Mungkin aja dia subjek. Located in. Located bukan subjek. Located itu ingat. Located. Located dia menjadi present participle. Kenapa menjadi present participle? Karena tidak ada to be di depannya. Ya. Jadi ini bukan subjek. Ini subjek. How about number C? How about C? C iris in. Salah. Kenapa? Karena di sini sudah ada receive. Sudah ada verb. Kok di sini ada is lagi? Berarti it's incorrect. Ya. Jadi ini salah. How about number D? The tour included. Included biloxi. Salah juga. Kenapa? Karena di sini ada included. Included. Padahal di sini sudah ada receive. Sehingga jawaban yang paling tepat dari nomor dua ini adalah. Betul sekali. A. The city of. The city of biloxi. Bla bla bla. Receive bla 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 bla. Jadi ini adalah sebagian subjek yang terpotong. Seperti itu ya. Kadang dalam bahasa Inggris toful itu seperti itu. Subjeknya terpotong atau tofulnya terpotong. Jadi kita harus melengkapinya. Seperti itu. Oke. Next. Number three. A pride of lions. Kita lihat dulu. Kira-kira butuh apa. Oke. Subjeknya ada tidak di nomor tiga. Ya. Nomor tiga ada nih. A pride of lion. Subjek. How about verbnya ada tidak? Verbnya. Including. Apakah including verb? Apakah including verb? Coba kita review kembali. Apakah including verb? Bukan ya. Including bukan verb. Including hanya present part. Present participle ya. Kemudian lalu mana dong pak? Apa namanya verbnya? Kita lihat ABCD-nya. A. Can content. Can content. Ya. Apakah can content ini merupakan verb? Dia bisa bertindak verb. Content-nya verb. Disininya modals. Tidak perlu. Ya. Karena sudah ada. Ada can ada content. Gak perlu. Ini double meaning namanya. Namanya double meaning. How about B? B disini it contents. Disini ada it. Padahal sudah ada subjek. Apa yang ditambahin it lagi. Ya. Jadi salah juga. C. Content. Ya content. The pride of lions. A pride of lions. Sepasang lions. A pride sepasang. Kemudian content. Apakah content ini benar? Containing sekarang. Containing. Containing apakah benar? Containing. Disini dia present participle. Sehingga yang paling tepat adalah content. Kenapa? Karena ini verbnya. Sehingga jawaban nomor tiga adalah C. Gampang ya. Oke. Number four. T-plane. Bla bla bla. T-plane. Are small and wide. Kita lihat lagi. Apakah ada subjek dan verbnya? Ada gak? Yes. T-plane. T-plane. T-plane disini subjeknya. Are-nya verb. Terus ngapain kita? Sudah ada subjek dan verbnya. Di blank space-nya itu apa yang harus kita isi? Tadi yang saya sampaikan. Pelengkap antara subjek dan verb. Seperti itu. Oke. Kita lihat. The T-plane. The T-plane. Bisa jadi ya. Kita lingkarin dulu. Bisa jadi. On the. On the T-plane. Kayaknya asing ya. Maksudnya kata-katanya gak jelas gitu ya. Ada on di depannya. Ini tidak. Having flowers. The. Having flowers. Having. Having ini berawal dari kata have. Tambah ing. Menjadi kata kerja. Ya. Having. Having disini kalau ada have plus ing atau verb plus ing. Di awal kalimat dia berbentuk kata kerja. Disebut dengan gerund. Ya. Sebut dengan gerund. Tapi disini sudah ada subjek. Dan sudah ada verb. Buat apa ada verb lagi? Buat apa ada subjek lagi? Sehingga ini tidak perlu sih. How about the. The flowers of the T-plane are small. Ya. Coba kita lihat. The flowers of the T-plane. Ya. Kalau ada T-plane aja. Ini. Saya pikir. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena disininya R. Kalau disininya R. Berarti subjeknya singular atau plural? Subjeknya harus banyak. Plural ya. Harus banyak. Padahal disini tidak ada S-nya. Plainnya tidak ada S-nya. Plains. Kayak gitu tidak ada. Sehingga yang paling tepat adalah. The flowers. The flowers of the T-plane. Ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah. Di. Kok bisa? Karena disini the flowers nih. Ada S-nya. Dia jama. Atau dia merupakan plural. Sehingga dia match dengan verbnya R. Sehingga jawaban yang tepat adalah. Di. Seperti itu. Do you understand? Oke. Number five. The tetracycline. Blah, blah, blah. Tetracycline tau lah ya. Teman-teman ini antibiotik. Are used to treat. Nah. Disini. Teman-teman kita lihat. Disini adalah subjeknya. Are used. Disini adalah verb. Kita butuh apa disini? Disini namanya ada koma. Ada koma. Disini namanya koma dengan koma. A positif. A positif. Oke. Sehingga kita untuk melengkapi si tetracycline-nya ini. Kalau jawaban A. Are family of. Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena disini sudah ada R. Masa ada R lagi? Tidak bisa. Kemudian. Being a family. Oke. Kita bisa jadi dulu disini. Kayak CTV ya. Bisa jadi. Bisa jadi. A family of. A family of. Antibiotik. Bisa juga ya. A family of. Their family is. Ada is. Disana sudah ada R. Salah. Sehingga kita punya jawaban B and C. Kita dalemin lagi. The tetracycline. Being a family antibiotic. Being a family antibiotic. Disini ada being. Ya. Kenapa salah? Karena disini sudah ada use, are use. Ya. Atau are use. Disini being gak perlu. Harusnya a family aja. Ya. Sehingga jawabannya paling tepat adalah C. A family of. Sebuah keluarga dari antibiotik. Tetracycline adalah sebuah keluarga. Family dari antibiotik. Sebuah bagian dari antibiotik. Seperti itu ya. Jadi. Disini. A positif ini adalah menerangkan si subjeknya. Seperti itu ya. Oke. Jawaban yang tepat adalah C. A family of. How about number six? Number six. Any possible academic assistance from taking stimulant. Kita lihat. Disini. Apakah ada subjeknya? Any possible academic assistance from taking stimulant. Is. Oke. Nah ini. Kadang dalam bahasa Inggris itu. Subjek bukan berarti satu kata, dua kata. Kadang dia panjang sekali subjeknya. Ya panjang. Tapi dia meaningnya disini. Stimulant. Ya. Ini. Object of preposition. Ini. Any possible academic assistance. Ini pelengkapnya. Jadi sebenarnya subjeknya disini. Stimulant. Ya. Tapi disini ada any. Any. Any itu. Dia singular ya. Dia untuk subjek yang singular. Seperti itu. Intinya any stimulant. Gitu loh. Langsung. Any stimulant. Ini itu pelengkap. Possible academic assistance from taking. Ini kita coret aja. Memusingkan. Langsung aja. Any stimulant. Blablabla. Marginal at best. Kira-kira apa yang tepat? Apakah E. It is. Gak mungkin. Karena sudah ada any stimulant. Is nya. It nya gak usah. How about B. There is. There is. No. Karena sini ada there nya. Ya. Ada there nya. Kalau is aja mungkin iya. Nah. Any possible academic stimulant. Is. Ya. Kita disini butuh. Disini subject. Disini kosong. Kita butuh verb. Verb nya mana? Antara C and D. Kalau D. D. S bukan verb. Jadi verb yang paling tepat adalah C. Oke. Begitu ya. Cara ngisinya ya. Nanti kalau misalnya UTS dan UAS. Kalau ada soal seperti ini. Teman-teman bisa mengisinya mengidentifikasi dulu. Mana subject. Mana verb. Kekurangannya apa. Apakah subjectnya terpotong. Atau verbnya terpotong. Seperti itu. Oke. Number seven. Henry Adams. Born in Boston. Keluar lagi nih. Keluar lagi. Yang koma-koma ini. Ini apositif. Ya. Apositif. Apositif yang menerangkan si Henry Adams. Bahwasannya Henry Adams tuh lahir di Boston. Kemudian bla 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 famous. Terkenal sebagai historian dan novelist. Kira-kira butuh apa disini kita? Subjectnya ada. Verbnya ada gak? Verbnya tidak ada. Ya. Famous tuh bukan verb. Ini bukan verb. Bukan verb. Bukan. Jadi kita disini butuh verb. Verbnya apa? Kita lihat. A. Become. Apakah become verb? Yes. Become bentuk kedua dari become. Become. Become ini become. Ya. Become. Ininya O. Ya. Come. Came. Came. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ini become. Ini bisa jadi ya. Ini bisa jadi. N. Became. N. Tidak ada N ya. Karena ini langsung to the point. Karena disini sudah ada menerangkan born in Boston. Jadi N-nya gak usah. He was. Apakah he was? Disini sudah ada Henry Adam. Tidak perlu lagi membutuhkan subject lagi. He kan subject. Tidak perlu lagi. Ya. Jadi salah juga B and C. Bisalah. Si salah. How about D? And he become. And he become. Sudah ada become. Kenapa ditambahin he tambahin N. Ya. Jadi disini kita hanya butuh verb aja. Tidak perlu ada tambah-tambahan yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Seperti itu. Nomor delapan. The major cause. The major. The major cause. The pull of the moon on the earth. The major cause. The major ini subjectnya. The major cause ya. Subject. Penyebab terbesar. Jadi bukan the major. Kadang cause ini kita dipusingkan. Padahal cause ini bisa menjadi verb loh. Kalau dia berdiri sendiri. Ya. Bisa menjadi cause. Kayak gini. Cause. Ya. Atau causing. Atau causing. Seperti itu. Cause ya. The major cause. Bla bla bla. The pull of the moon on the earth. Kita lihat dulu yang E. The major cause. The ocean tide are. Kita lihat disini. Kita butuh verb disini. C. A, B, C, and D. Apakah jawaban A ini benar? Kita lihat. The major cause. Disini juga ada the ocean tide. Double meaning. Salah. Ya. The major cause of ocean tide is. Oke. The major cause. Ini. Of ocean tide ini. Menerangkan lebih detail dari. The major cause. C. Of the tide in the ocean. Kalau mau jawab C. Ini tidak benar. Atau tidak tepat. Karena tidak ada verbnya. Kalau yang B. Dia ada verbnya. Is. Isnya disini. Tapi disini subjectnya. Terpotong. Makanya tadi saya sampaikan di awal. Ada subject yang terpotong. Ada verb yang terpotong. The ocean tide. Ini tidak ada verbnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kenapa? Of ocean tide. Ini menerangkan atau pelengkap dari. The major cause. Sedangkan isnya adalah verbnya. Seperti itu. Mudah ya teman-teman semuanya ya. Oke. Ini. Pembelajaran untuk present participle dan past participle. Jadi saya ulang kembali. Bahwasannya present participle itu bisa bertindak. Atau bisa sebagai kata kerja maupun adjective. Apabila kata kerja didahului oleh to be. Tapi kalau misalnya di adjective tidak didahului oleh to be. Begitupun dengan past participle. Hanya saja yang membedakan kalau present participle dia verb ing. Kalau past participle dia bisa berbentuk past ten verbnya. Seperti itu ya. Mau dia verb dua maupun dia verb three. Seperti itu. I think enough for the for this session. Jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Nanti bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya di minggu kelima. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Bila itu fiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.